Akibat cuaca panas bisa bikinnya muganas, inilah tanda demam berdarah yang jarang diketahui. Demam berdarah merupakan masalah kesehatan yang sering ditemui, terutama di musim penghujan. Namun ada banyak kesalahpahaman seputar gejala dan penanganan demam berdarah. Dalam pembahasan kali ini, Dr. Diana Chandra SPA, seolah spesialis anak akan mengulas gejala-gejala demam berdarah yang perlu diperhatikan serta langkah-langkah penanganannya sebelum mendapatkan perawatan medis yang tepat. Dilanser dari Youtube DRV Channel, gejala peniris dan demam berdarah biasanya dimulai dengan demam selama 2 hingga 7 hari yang disertai dengan gejala seperti menggigil, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan tulang, serta mual dan muntah. Gejala pendarahan seperti mimisan dan gusi berdarah juga dapat muncul dalam kondisi yang lebih parah. Namun yang perlu diingat adalah bahwa saat demam mulai turun bukan berarti kondisi sudah membaik. Ini justru menjadi periode kritis di mana perlu diobservasi tanda-tanda perburukan, terutama tanda-tanda pendarahan. Maka saat demam mulai turun, kita harus tetap waspada dan mengobservasi kondisi secara cermat. Pengobatan demam berdarah di rumah meliputi pengendalian demam dan memastikan anak mendapat asupan cairannya cukup. Jika asupan cairan kurang, segera bawa ke pelayanan medis terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan menghindari komplikasi seperti shock atau pendarahan. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya!